Intro Persi Kediri memang harus tersingkir dari persaingan grup di Piala Presiden 2022. Namun Macan Putih mengaku memetik pelajaran berharga dari ajang ini sebagai modal mengarungi kompetisi Liga 1 yang akan bergulir akhir Juli nanti. Pelatih Persi Kediri Javiroka memang dari awal ingin memanfaatkan ajang ini untuk melihat kualitas timnya. Roka juga menjajal semua pemainnya termasuk nama-nama baru seperti Riyadno Abioso. Di ajang tersebut, Riyadno dinilai tampil cukup baik. Meski gagal membawa Persi Kediri lolos ke delapan besar, eks Persi Lalamongan tersebut mampu menjadi pembeda di lini tengah Macan Putih. Dia punya kecepatan dan penguasaan bola yang baik. Di Piala Presiden kemarin, Abioso tampil di dua laga Persi Kediri melawan Persi Kabo Bogor dan PSM Makassar. Pemain kelahiran Purworejo 23 tahun silam itu mencatat 154 menit bermain. Lalu, siapa sebenarnya sosok pemain muda bertalenta tersebut? Berantas TV punya sejumlah fakta menarik tentang Riyadno Abioso. Berikut rangkumannya. Mengawali karir dari Persi Lalamongan Nama Riyadno Abioso mulai dikenal publik bola tanah air saat berseragam Persi Lalamongan, khususnya di musim terakhir ini. Saat itu, pemain yang kerap beroperasi di sisi kiri tersebut mampu bermain cukup baik untuk timnya. Bermain di 30 laga atau 2.126 menit, pemain kelahiran 18 Januari 1999 itu mencatatkan 4 asis dan 2 gol. Catatan dan performa sang pemain di sepanjang kompetisi itulah yang membuat macan putih gerak cepat memboyongnya ke Kediri. Dipoles oleh Persi Lalamongan U21 Sebelum bersinar bersama Persi Lalamongan di Liga 1, Riyadno Abioso dipoles oleh Persi Lalamongan U21 melalui tangan dingin Didi Ludianto. Saat itu, Didi sangat yakin Abioso akan menjadi besar dengan teknik dan tekat yang luar biasa yang dimilikinya saat itu. Abioso pun diorbitkan ke tim senior di musim 2018-2019. Di musim terakhirnya di Persi Lalamongan U21, Riyadno Abioso terus menunjukkan kematangannya. Menurut Dodi, Abioso punya nilai plus secara individu, yakni karakternya yang pendiam, tapi bekerja keras. Tinggalkan pabrik untuk jadi pemain bola di Lalamongan. Sebelum punya nama, Riyadno Abioso merupakan karyawan pabrik di kampungnya di Jawa Tengah. Dia kemudian pergi ke Lamongan atas perintah Didi Ludianto yang menemukan bakatnya pertama kali. Di Lamongan, Abioso benar-benar digembleng oleh Didi. Tak sekedar ilmu di lapangan, Abioso juga diajarkan tentang kedisiplinan dan kemandirian. Abioso bahkan tak segan untuk bersusah-susah dahulu dengan tinggal seorang diri di rumah kosong yang diberikan oleh Didi. Saat itu, Didi hanya memberikannya kompor dan panci untuk memasak. Tapi Abioso berhasil melewati ujian itu. Punya nilai pasar 3,48 miliar rupiah Untuk pemain muda yang baru merasakan atmosfer kompetisi di kasta tertinggi tanah air, Abioso punya nilai pasar yang cukup tinggi. Dari laman Transfer Market, dia memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Nilai itu bahkan sudah meningkat cukup drastis dibanding saat pertama kali ia berseragam persela. Hijrah ke Persi Kediri Musim ini, Riyadno Abioso hijrah ke Persi Kediri. Sebelumnya, Javirolka secara terang-terangan mengaku sudah memantau bakat winger eks-persela Lamongan itu dari lama. Di piala presiden kemarin, Riyadno dinilai tampil cukup baik. Meski gagal membawa Persi Kediri lolos ke delapan besar, eks-persela Lamongan tersebut mampu menjadi pembeda di lini tengah macan putih. Dia punya kecepatan dan penguasaan bola yang baik. Itulah fakta menarik tentang Riyadno Abioso yang dirangkum oleh Berantas TV.